Intro 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 Here we go GoPro 11 Dari bentuk form factor Dia ga ada berubah dari GoPro 10 Bedanya cuma angka 11 doang Tapi begitu dinyalain, I immediately noticed A difference. Before we move on, this is not A review video of the GoPro 11 Black Karena udah banyak banget yang bikin Review GoPro, bahkan yang sampe Detail banget, gue akan link Some of my favorite, yang pertama ada temen gue Ron di Singapur, yang ngasih tau 11 things you need to know about the GoPro 11 Black And then there's my favorite Cinematic, YouTube content creator Benjamin Ortega, I'll also link it In the description below, disitu dia bener-bener Nge-push banget GoPro 11 Black ini Bisa ngapain aja, and I think the video looks insane So check out those two videos in the description below Jadi video ini lebih tentang kesan-kesan Gue menggunakan GoPro 11 ini For a little bit of context I'm a content creator, gue bikin video di YouTube Vlog dari tahun 2016-an So I'm gonna be putting this camera In a vlogging situation Dan di akhir gue akan jawab pertanyaan yang banyak banget Tanyain gue ke Instagram Should you upgrade to the GoPro 11? Let's go Yang pertama, user interface-nya beda banget Gopro 11 sekarang punya controls Ada Easy dan ada yang Pro Yang Easy ini, itu buat 80% orang di luar sana yang nggak mau ribet Ini user interface-nya langsung simple banget Yang kanan adalah speed-nya 30fps 5.3K Atau lu mau 2x slow motion 5.3K 60fps 4x super slow-mo 4K 120 Atau 8x ultra slow-mo 2.7K 240fps Dan di sebelah kiri sekarang ada pilihan lensanya Dari wide, super view, dan yang baru ini hyper view Lebar banget Sekarang jauh lebih lebar dari biasa Linear plus Horizon Lock Ini adalah mode dimana ketika kita record Dan kameranya itu puter-puter Dia akan tetap lurus Walaupun kameranya diputer sampai 360 derajat kayak gini Diputer-puter It's still going to be level Bakal tetap lurus Tapi itu bukan bagaimana saya menggunakan kameranya Jadi mari kita masuk ke mode Pro Saya akan berbagi dengan kalian Bagaimana saya menggunakan GoPro Kita langsung aja masuk ke Pro Tune-nya Dan di sini kita akan mencoba NuNu Jadi gue mau coba sensornya yang baru 8x7 5.3K 30fps Hyper smooth on Nah ini yang baru yang gue excited banget Adalah 10-bit color Kita langsung aja nyalahin Apa sih itu 10-bit? Dan kenapa saya sangat excited tentang 10-bit color? Jadi di GoPro-Gopro sebelumnya itu Penangkapan warnanya hanya sampai 8-bit 8-bit itu menangkap 16 juta spektrum warna ya Sedangkan 10-bit color Menangkap sampai 1 miliar shades of color Dan itu cukup wild Dan kemudian untuk bitrate Gue set ke high ISO Gue biasanya itu di 800 atau di 1600 Tapi jangan pernah lebih tinggi dari 1600 Sharpness Gue suka di low Karena gue edit kebanyakan Kebanyakan foto gue di komputer Jadi kalau misalnya kurang tajam Nanti gue bisa naikin di komputer Colors Gue suka flat Tapi buat temen-temen yang gak suka color grading Bisa taruh di natural Atau vibrant Tapi gue akan menangkapnya di flat Dan gue gunakan setting itu untuk Pertamaian frame rate dan resolusi gue Check that out That is so wide Gue sekarang lagi pake tongsis yang El Grande So I could go even wider Look at that Gokil Audio langsung dari GoPro Gapake media mode Gapake eksternal microphone Dan sekarang gue pake full sensornya dari GoPro 8 banding 7 Jadi kalau misalnya gue pengen 16-9 Bisa jeninya kayak gini Dan gue pengen misalnya buat IG Reels Gue bikin 9-16 bisa banget Langsung masih jadi kayak gini Jadi sekarang gak usah putar-putar kamera Mau shoot vertical Mau shoot horizontal Semuanya langsung aja pake Mode 8 banding 7 Full frame nya Sekarang langsung aja kita nge-vlog pake GoPro 11 A day in the life guys Let's go Eh salah saya Astaga Tadi tuh rombongannya Pak Presiden lewat kan Dan kebetulan gue dapet ngintilin di belakangnya Banget persis Oh kasih kan ngintilin kan Kapan lagi gitu ngikutin konvoynya Pak Presiden Eh gak tanya gue salah masuk jalur Jalur cepat motor gak boleh lewat situ Untung gak ditilang Asli hobi parah Ha 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 Baiklah aku pikir gue harus men非ri Untuk pengen day 1 Gue udah hampir sehari yang ngeri tadi nge-vlog Aku punya sekitar 35 menit Berpati 5.3K 8x7 Video 30 fps Gua harus udahan dulu kenapa Karena baterai nya sekarang udah 5% The new battery life is good, on the GoPro 10, probably 5.3K udah die dari sejam yang lalu This one, walaupun 5%, it's still recording on the highest performance settings Walaupun baterainya udah tinggal sekarang 4% Battery is good Di Instagram temen-temen juga banyak tanya soal stabilization 5.0 GoPro 11 yang baru Ini ada beberapa footage GoPro-nya gue handheld dan gue lari sama istri gue Dan lari sprint ngejar anak gue sepedahan Dan seperti yang kalian lihat, stabilnya parah banget ya, kayak pake gimbal Dan ngomong-ngomong soal stabilization, inget fitur Horizon Log 360 ini Yang kalo kameranya diputer-puter gambarnya tetep lurus Gue cobain nge-skate sambil selfie dan kameranya gue puter ngelilingin gue Hasilnya keren bro, stabilnya next level Kemudian low light performance-nya gimana? Apakah ada improvement? Ini juga satu aspek yang gue penasaran banget Ini ada footage-footage gue sama istri Lagi main rollerblade indoor di situasi yang penerangannya tuh kurang Dan menurut gue sih bagus-bagus aja Cuma kekurangannya kalo di kondisi low light, stabilization-nya tidak bekerja maksimal di GoPro nih Mungkin kurang informasi cahaya bikin stabilization-nya tuh jadi gak optimal Tapi overall performa low light-nya cukup memuaskan Ini kemarin gue bawa ke musik festival di kondisi yang gelap juga ya Low light juga Kalo gue sih puas ya sama performa low light-nya gitu Cukup banget Mengingat ukurannya yang kecil ini dan bisa dibawa kemana-mana Ada beberapa fitur timelapse yang gue belum cobain nih Yaitu star trails Buat lo capture bintang malem kayak gini Light painting buat temen-temen ngegambar menggunakan cahaya Dan vehicle light trails Semuanya otomatis nih In camera Gak perlu edit lagi Keren banget Jadi itu dia pengalaman gue dengan GoPro 11 Black I really love it Temen-temen banyak yang nanya ke gue di Instagram Apa yang paling menarik buat lo bang di GoPro 11 ini Apa yang bikin GoPro 11 ini worth it untuk dibeli Kalo dari gue Yang pertama itu adalah 10 bit color-nya Warnanya jadi lebih rich Footage tuh jadi keliatan lebih lifelike Lebih hidup lah warnanya Dan di grading juga enak banget jadinya Terus juga resolusi 8 banding 7-nya itu Gue suka banget sensor barunya yang lebih tinggi Jadi sekarang kalo gue nge-shoot konten itu Gue gak perlu musing-pusing miring buat IG Reels Atau biasa horizontal buat Youtube I just shoot it regularly normal aja Dan dari 8 banding 7 itu bisa gue jadiin buat Youtube Sama Instagram Itu helpful banget Dan kalo temen-temen pengen liat outputnya ke Instagram itu seperti apa Cek Instagram gue Gue ada 6 posting yang menggunakan GoPro 11 ini Dan itu di shotnya gak miring cuy Di shotnya lurus biasa gitu Dan gue crop 9-16 formatnya untuk IG Jadi buat temen-temen konten creator Ini bakal ngebantu banget Stabilisasinya juga improve banget I really love it Low light mungkin tidak terlalu banyak berubah Tapi karena warnanya jadi lebih rich Keliatannya lebih bagus gitu low lightnya That's just my personal opinion Menggunakan si GoPro 11 ini Worth it gak untuk dibeli? Kalo menurut gue Buat temen-temen yang punya GoPro 9 ke bawah Worth it banget untuk upgrade kesini Karena bedanya jauh banget Tapi buat temen-temen yang sekarang udah punya GoPro 10 Tergantung apakah temen-temen udah prosumer levelnya Apakah temen-temen ngeditnya di laptop Dan butuh color grading 10-bitnya itu karena ngaruh banget sih Overall gue rekomen buat temen-temen Beli GoPro 11 ini Dan menurut gue sekarang GoPro 11 Udah bukan cuma sekedar action cam lagi Ini lebih dari kamera lifestyle Kamera yang bisa kamu ambil dan ambil di mana-mana Dan mendapatkan video dan foto yang bagus Itu luar biasa Cobain aja sendiri Karena emang ini bener-bener kamera bagus banget Itu saja yang aku punya untuk kalian Terima kasih udah nonton Semoga video ini membantu Dan kalau kalian mau beli GoPro Aku akan menunjukkannya di link di bawah Jika kalian menikmati video ini Like, Comment, dan Share Itu akan sangat membantu Terima kasih banyak semua Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax